Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan kejar TV nah kali ini kejar TV mau membagikan sebuah pengalaman ya dari orang lain yang aku ambil yaitu mengenai menjual blog dengan modal nol itu penghasilannya ya di bisa dikatakan luar banyak ya karena satu blok itu masih dijual Rp50.000 sampai 100 untuk blog yang enggak custom domain dan yang itu idenya Ayo kita akan buka dulu idenya seperti ini jadi pertama teman-teman semuanya Hai buat ya buat di blogspot jadi blogspot itu blogspot itu merupakan tempat yang gratis ya gratis ya banyak orang yang memang belum belum tahu blogspot juga gitu kan tapi ini untuk pemula dan kadang orang ada yang dia itu pengen punya blog gitu kayak yang baru dia punya punya blog tentang ini nah teman-teman tawarkan di Facebook ya di Facebook atau di sosial media lainnya jasa pembuatan blog berkualitas nah jadi teman-teman pertama tentukan nichenya jadi teman-teman setelah tentukan niche atau kategorinya dia mau buat apa misalnya ada perusahaan agar dia mau buat tentang komputer nah oke tentang komputer yang kedua teman-teman tanya dia mau postingannya 200 kata tentang komputer yang mana itu kan nah sesudah itu kita berikan postingan berkualitas yang mana bukan copy paste yang melainkan kita yang tulis sendiri kita ketik sendiri dan berdasarkan referensi yang yang sudah ada gitu kan berdasarkan referensi-referensi yang terpercaya dan kemudian teman-teman buat disitu buat berikan template sesuai keinginan nah kalau teman-teman tentukan sini itu bisa saya dari pembeli itu kan kemudian tentu kak berikan 10 postingan ini teman-teman bisa mencari referensinya di Google di Google itu merupakan surga nya artikel yang emang ya tergantung teman-teman yang mengelola lagi nah kemudian teman-teman berikan template sesuai keinginan Oke kita berikan template sesuai keinginan nah yang kelima yang keempat itu eh berikan pelayanan maksimal siap maksimal nah jadi maksimal nah kalau template ini teman-teman bisa search di sini V template blogspot nah itu sudah banyak sekali yang free dan teman-teman aku bilang ke teman-teman itu cobalah cari template yang free bukan yang berbayar kemudiannya di infree jangan seperti itu nanti bisa terjadi masalah itu kan nah disini banyak sekali template-template yang gratis itu nah teman-teman bagusin template-nya sesuai kategori kasih dia menubarnya kasih dia profilnya kasih dia kontennya Kak bagusin seolahnya gitu kan berapa banyak apanya apa yang kurang-kurang teman-teman bisa cek nah jadi seperti itu nah disini kayak di Goya B template ini teman-teman bisa cek juga disini banyak template-nya sesuaikan dengan niche yang dia mau dikaiti template juga ada dan lain sebagainya ya Nah ini banyak sekali tempat 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 sini ya walaupun orang itu orang ini udah ada gratis kadang dia nggak mau buat gitu dia mau aku mau punya blog ya blog-blog itu dibuatin sama orang itu yang yang dia tuh memang bagus gitu kan Nah jadi silahkan teman-teman ambil disini template-nya ini gratis semua Nah jadi sesudah itu teman-teman kasih kontennya di blog lalu teman bagusin template-nya dan sebagainya nah baru kasih ke orangnya nah ini jadinya seperti ini seperti ini nah nanti kalau dia suka kita dapat penghasilnya ada puas nanti berikan pelayanan yang maksimal misalnya dia ada kendala aku ada kendala di sini nih gimana caranya ajarkan nah jadi otomatis nanti dia akan berbalik lagi gitu misalnya kalau minyak dia mau custom domain aku mau dong yang kayak ada.com.com gitu Nah gitu nah jadi dia bakalan tanya kita lagi berapa sih biayanya dan lain sebagainya jadi ini menurut pengalaman yang aku ambil dari kawan ya kawan yang mengambil momen kesempatan ini dengan cara dia itu menawarkan di Facebooknya dengan status jasa pembuatan blog ya yang profesional dengan harga 50k sampai 100k dan dia Alhamdulillah dapat penghasilan teman-teman dari situ gitu oke teman-teman ini ide yang bisa teman-teman terapkan jadi walaupun zaman sekarang ini sudah zaman katanya zaman modern banyak orang yang belum tahu dengan blog atau web jadi teman-teman bisa mengambil kesempatan ini bukan berarti kita itu membuat celaka orang yang enggak namanya juga kita berusaha memberikan pelayanan jasa kepada orang yang belum tahu itu lagi teman-teman semuanya sampai jumpa terima kasih tetap stay sini mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan jika teman-teman pengen tahu yang lainnya nanti aku akan memberikan juga ide-ide yang murmer yang bisa dijadikan penghasilan nah dengan modal mal kita internet doang internet pun itu kadang ambil wifi ID ya wifi ID yang gratis gitu ya yang gratis yang jatuh-jatuh segala macam gitu kan ya meskipun cuman kota silahkan teman-teman buat ok sampai jumpa dan terima kasih tetap stay sini bye bye